Halo ko friends, di soal ini kita diperintahkan untuk menentukan determinan dari matrix B. Nah matrix B itu kan begini ya, 1, 4, 2, 2, min, 16, 1, 3, 12, 5. Nah untuk menentukan determinannya, pertama kita tuliskan kembali 2 kolom pertama. Nah 2 kolom pertama kan berarti disini 1, 4, 2, kita tuliskan di sebelah kanan ya, 1, 4, 2, 2, min, 16, 1. Nah kemudian disini caranya kita kalikan secara diagonal, pertama dari kiri diagonal ke kanan, jadi 1 dikali min, 16, dikali dengan 5, lalu ini dikalikan dengan positif. Kemudian 2 dikali 12, dikali 2, ini dikalikan dengan positif. 3 dikali 4, dikali 1, ini dikali positif. Kemudian yang arah sebaliknya, dari 2 dikali dengan 4, dikali dengan 5, kemudian ini dikali dengan negatif. 1 kali 2, kali 1, dikali negatif. 3 kali 16, min 16, dikali dengan 2, dikali dengan negatif. Berarti disini determinan dari matrix B nya, pertama, disini ya, 1 dikali min 16, dikali 5, berarti disini minus, minus 80. Kemudian 2 dikali 12, dikali 2, dikali plus, menjadi plus 48. Kemudian 3 dikali 4, 12, 12, plus 1, 12, disini 12. Kemudian yang arah sebaliknya, berarti 2 dikali 4, 8, 8 kali 5, 40. 40 kali min, berarti disini min 40. Kemudian 1 kali 12, 12, 12 kali 1, 12. 12 kali min, berarti disini min 12. Kemudian yang terakhir, 3 dikali min 16, dikali dengan 2, dikali min, jadi positif ya. Jadi positif, 96. Berarti kita selesaikan semuanya. Hasilnya adalah 24. Maka determinan dari matrix B adalah 24. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal berikutnya.